Audio ready, kamera ready, lighting ready, kipas ready Eh sorry Dan audio guru nampak guru Ya udah ke uci dulu kamera tu Udah Cek lagi Aya cek lah Tua bangku Tua bangku Tau sadar tua Nanya di apa Kerja menggila Asik berkumpang Di tengah hari Macam berang-berang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ngobilo Sehari ini kembali lagi di program kita yang paling seru Yang paling panas Karena Tamunya belum berarti si belatang sini ya guru ya Tamu tuh belum saya hubungi Tapi sebenarnya udah ready ya nunggu Nah namun Udah ready Next 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 Akan kita coba kontrol tamu ya Mudah-mudahan Penonton kita tidak bosan dengan Muka kita yang sangat tamfan ini Puntianak hari ini Baru-baru ini Udah mendapatkan Fasilitas baru yaitu Jembatan Peleningan sudah bisa dipergunakan Nah keluarga Apa yang terjadi sebenarnya Ketika jembatan itu diresmikan Masyarakat ini purianya luar biasa Ini menerai Menerai Oh Akhirnya terjadi penumpukan ke arah Tanjung Raya Jembatan Namun ke arah ke Puntianaknya Dikit Justru yang belah-belah desa Kapur tuh Dan gak seramai Dulu guru Aku berharap ini Dengan adanya jembatan Keleningan ini Puntianak ini udah tidak Yang namanya Mengalami kemacetan yang luar biasa Namun Gak tahu ya Ini kan Masih dievaluasi Semua ini kan Kekurangan-kekurangannya Aku yakin ini belum 100% Untuk Mengurangi kemacetan Ada hal-hal yang perlu diperhatikan Untuk Sementara Keluarga yang Berada di Puntianak Mengeluh Gini guru Ada guna gak jembatan ini Masih gak masih Sebenarnya Definisi ini Mau kita kaji lebar dalam guru Contoh saya nih Saya pengguna Kalau mau ke Tanjung Rai 2 Harus lewat Tol Desa Kapur Tapi karena Saya penasaran Dengan tol baru Saya paksa Sekala diri Saya tol terayang baru Bisa jadi Karena orang pengen Nak nerai Makanya Menumpuk Menumpuk Jadi Makanya kawan-kawan Keluarga semua tuh Euphoria Akhirnya Gimana coba semua Kan begitu Begitu Pagi Diresmikan Sama Pak Jokowi Iya Sorenya kan Jembat tuh Udah dibuka lah Langsung Langsung Kayak orang Ngamai-ngamai kan Nak coba jembatan baru Bisa jadi karena itu guru Karena Dulu kan Gini Ini kan jembatan Cuman satu Orang mau lewat situ Mikir Akhirnya terbagilah Dengan jembatan yang disana Saya lupa apa nama tolnya Saya nyebut Tol Desa Kapur Jembatan Kapuas 2 Tol Kapuas 2 Terbagi Nah sekarang nih Mungkin udah mikir Oh Dah tol 2 Dah Ini nih yang Akhirnya penumpukan Justru tol 2 Nggak segila Ramai kemarin Iya itu tadi Mungkin Jumur ya Orang ingin merasakan Suasana Tol baru Kemungkinan Nanti Sampai lebaran juga Orang ingin mencoba itu Jadi objek Suasana baru Dan bahkan Saya bakalan coba guru Saya belum sempat Nak coba Jujur Hampir terakhir Orang yang Punya Pengen memvideokan Dokumentasikan Peristiwa Benar guru Karena Yang didudukan Masyarakat Pontianak ini adalah Jembatan Kelundingan Kapuas 1 Karena selama ini Dan ternyata Hari ini Saat ini Apa yang diimpikan masyarakat Kota Pontianak ini Sudah Bisa dipergunakan Iya benar Berharap Dengan adanya Jembatan ini Alur Dari seberang Ke Pontianak Pontianak ke seberang Lancar 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 ya Nah ternyata Untuk Dalam waktu dekat ini Masih belum Kita lihat Nah sementara Untuk 2 hari ini Alhamdulillah FYP nya itu Di tiktok Macet Dan disitulah Netizen banyak Mengembangkan Percuma ya 2 tol Masih gak macet Padahal Begitu saya tonton Betul-betul videonya Ya satu jalur ya sih Yang macet Yang jalur yang keluar sana Aman-aman Ada yang bilang Bisa jadikan Karena eforia orang Mau nyoba tadi Jadi Ada yang bilang Ada yang bilang Budak tuh Dia naik Netol ini Dari Pontianak Begitu turun tuh Gak sampai Lalu merosin Dia minta lagi Nah itu tadi Balik lagi langsung Katanya Ada mungkin Hanya mau cuba Itu ya Makanya tuh Hanya untuk Nerai tuh Dan Dan Kenapa dia pakai Menterai Karena dia cinta Sama kotanya Dia Kotanya punya Satu lagi Jembatan Untuk mengurangi Kemacetan Nah Kawan-kawan yang punya Media sosial Mendokumentasikan Hal sebut Untuk sementara Isinya Macet semuanya Ketanya Bercuma Belom Belom Ini Ini kedepannya Pasti Itu Lancar Bukan Dipikirkan Sama pemerintah daerah Bukan Dipikirkannya Cuman bertahap Nanti Mungkin Depannya Ada apa Tenang ya Sabar Itu pernah Kita bahas Di beberapa Video Yang kemarin Tahun lalu Kita pernah Membahas Ini Masalah Kemacetan Ini Mungkin Ada rencana Mau bikin Bundaran Atau Kita Mau Diterapkan Jembatan Layang Kan Kayak Di Malaysia Negeri Sebelah Kan Itu Tapi Jembatan Layang Juga Nggak Bisa Juga Dijadikan Patokan Kita Perlu Namanya Jalan Satu Ruas Kayak Singgawang Singgawang Jarang Macet Yang Guru Karena Jalan Satu Jalur Makanya Kalau Kita Jarang Ke Singgawang Itu Kadang Bisa Melawan Arah Padahal Itu Jalur Bisa Jadi 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 Harus Di Macam Mana Pasti ada Kajiannya Akan Dicoba Beberapa Formula Akan Dicoba Untuk Mengurangi Kemacetan Oleh Pihak Yang Berwenang Tetap Pasti Ini Menjadi Suara Suara Masyarakat Kota Pontianak Pasti Menginginkan Semua Ini Berjalan Dengan Lancar Karena Sekarang Enaknya Gini Guru Semua Orang Bisa Merekspresikan By Teknologi Sekarang Ada Banyak Alat Aplikasi Simulator Guru Misal Simulator 3D Saya Bikin Ruas Jalan Option Menyesuaikan Dengan Kendala Yang Ada Di Pontianak Saya Bikin Apabila Ada Kendaraan Masuk Kemungkinan Mana Potensi Kemacetan Itu Bisa Kita Uji Sekarang Makanya Saya Suka Ngajak Ngajak Mahasiswa Tolonglah Bikinkan Sebuah Simulator Bagian Mana Yang Sering Macet Dibuatkan Video By Game Dan Itu Kita Terapkan Di Rumah Sultan Itu Yang Paling Simpel Untuk Itu Saya Suka Ngajak Sama Teknik Sipil Mereka Belajar Aplikasi Simulator 3D Tolonglah Diuji BC Dijadikan Bahan Bahan Skripsi Bahan Ini Uji Kemacetan Apa Sebab Dia Macet By Aplikasi Simulator Itu Keren Ini Pasti Udah Jadi Kegelisahan Para Akademisi Para Dosen Sudah Berbicara Sama Dia Kok Makin Macet Disimpang Ini Macet Disimpang Ini Macet Simpang Ini Macet Apakah Jumlah Volumen Kendaraan Semakin Bertambah Manusia Semakin Bertambah Kemudian Tingkat Kehidupan Masyarakat Pontianah Ini Bertambah Kualitasnya Ataupun Memang Jalan Semakin Mengecil Itu Menjadi Sebuah Pertanyaan Bahkan Banyak Pendekatan Teori Yang Disediakan Parameter Apakah Karena Pola Aturan Jalur Kita Yang Mau Dikondisikan Misalnya Jalan Ini Misalnya Opini Saya Bukan Opini Saya Mungkin Jalur Ini Hanya Dibukas Jalur Biar Orang Nanti Tidak Banyak Di sini Jadi Mutar Dulu Kesana Walaupun Agak Jauh Tapi Mengurangi Kemacetan Simulasi Itu kan Sebiasa Dilakukan Ketiga Hari-hari Besar Gajah Mada Satu Jalur Mutar Ke Tanjung Pula Itu kan Simulasi Itu simulasi By Event Tapi Kita Bisa Bikin Simulasi By Animasi 3D Itu 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 Bisa Dirujukan Sebenarnya Menurut saya Itu Pasti Sesuai Dengan Dengan Keinginan Kita Jika Itu Bisa Terjadi Bisa Jadi Kedepannya Pontianak Itu Akan Menjadi Satu Jalur Satu Jalur Biar Menghindari Kemacan Tadi Kalau Itu Terjadi Dan Itu Bisa Terlaksana Aturan Aturan Arus Kendaraan Itu Aku Rasa Pontianak Akan Terlindah Dari Kemacanan Terutama Yang Kendaraan Besar Nah Kendaraan Besar Itu Wilayah Wilayah Mana Yang Harus Ditiadakan Kendaraan Besar Yang Mana Yang Boleh Kendaraan Besar Lewat Jam Jam Berapa Saja Nah Itu Kan Sementara Ini Sudah Teratur Lewat Yang Pangkung Terak Makanya Lewat Terak Sama Ronton Sudah Ada Aturannya Selewat Yang Sebelahan Maka Itu Tadi Sekarang Mungkin Kita Simulasi By Event Kan Itu Sering Kita Terapkan Lebih Keren Lagi Kita Mengharapkan Teman Teman Yang Sudah Menikmati Semua Teknologi Kita Sebelajar Jepang Jepang Itu Untuk Melakukan Sebuah Reset Dia Sudah Melakukan By Aplikasi Semua By Reset Semua Jadi Misalnya Kita Mau Bikin Ngapasih Dia Macet Dan Harus Ke lokasi Dicobanya Tapi Dicobanya By Aplikasi 3D Dulu Simulator Ternyata Kemungkinan Optimalnya Aturannya Di Diubah Arah Jalur Gimana Akhirnya Mereka Bikin Simulasi Dites Langsung Ke lokasi Dan Meminimalisir Kemacetan Kalau kita Bisanya Harusnya Kayak gitu Guru Dosa Ngundang Orang Jepang Buat Riset Kita Sendiri Yang Riset Jago Iya Kita Kena Jago SDM Kita Jago Jadi Ada Sesuatu Yang Memang Harus Dicobakan Dengan Keilmuan Yang Ada Libatkan Kampus Libatkan Universitas Untuk Mengajak Bagaimana Untuk Kedepannya Kota Gita Bahkan Saya Punya Pemikiran Gini Mungkin Enggak Para Para Akademisi Mau Bikin Sebuah Event Tapi Eventnya Dari Misalnya Jurusan Sipil Tata Kota Atau Berkaitan Dengan Tata Kota Mereka Buatlah Sebuah Event Tugasnya Soalnya Kasus Pontianak Macet Buatlah Sebuah Desain Yang Meminimalisir Kemacetan By Simulasi Jadi Mereka Main 3D Menurut Nanti Dipresentasikan Mana tahu Salah satu Desain Pemenang Itu Bisa Jadi Bahan Option Untuk Pemerintah Daerah Minimal Walaupun Tidak Dibikin Kan Tidak Ini Bagus Minimal Kau Sudah Mengajak Mahasiswa Kau Ada Program Itu Mengajak Mahasiswa Kelas Kau Berpikir Bagaimana Membuat Pemerintah Ini Lebih Bagus Kedepannya Itu Yang Perutamkan SDM Tersebut Harus Digalakkan Nanti Ketika Sudah Terjun Masyarakat Sudah Ada Mindset Terhadap Kota Ini Jadi Mereka Bagaimana Membuat Kota Semakin Hari Semakin Bagus Dijaganya Sama Generasi Itu tugas Kau Belum Belum Sekarang Itu kan Saya Membara Misalnya Kalau Pemikiran Saya Oh Bisa Kita Bikin Event Kayak Gitu Tapi Universitas Antara Universitas Yang Ada Di Puntian Apun Tidak Apu 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 Karena Kita Punya Kasus Kasus Di Kampung Seorang Dilombak Sebuah Desain Yang Dapat Meminimalisir Kemacetan Misalnya Titiknya Adalah Disimpang Pelamboyan Bagaimana Biar Dindak Macet Dengan Cara Membuat Simulasi 3D Kenapa Saya berani Bilang Gitu Karena Saya Sudah Ngeliat 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 Jago Simulasi Kenapa Dilombak Kan Promosi Untuk Perusahaan Bahwa Kita Punya Anu Pertama Palen Juga Untuk Perusahaan Yang Kedua Puntian Ini Kalau Udah Hujan Banjir Satu Hari Hujan Teras Berapa Hari Terakhir Kan Nah Bagaimana Bisa Air Turun Dengan Cepat Nah Itu Jadi PR lagi Kanal Parit Parit Mulai Jangkal Semua Dan Itu Bisa Dijadi In Event Juga Jangan Sampai Kedepannya Ketika Hujan Tiga Jam Yang Langsung Tenggelam Semuanya Udah Banyak Karena Kan Selama Ini Gini Guru Hal Hal Tersebut Itu Banyak Mereka Pakai Untuk Penyelesaian Skripsi Misalnya Penelitian Kalau Saya dulu Memikirnya Gini Bagaimana Pemikiran Itu Bisa Jadi Event Jadi Bukan Dia Sendiri Artinya By Team Mungkin Satu Orang Bisa Memikirkan Itu Dia Misalnya Dalam Satu Kelompok Ada Sepuluh Orang Terus Suruh Mikir Ada Jago Desain Ada Jago Ngitung Ada Jago Ini Jadi Karena Saya Pernah Lihat Event Sipil Se-Indonesia Yang Di Itu Yang Di Event Kebetulan Di Polonep Itu Saya Lihat Mereka Satu Tim Bikin Lombaknya Ada Ada Bikin Fondasi Itu Sebuah Prototype Kenapa Kita Bikin Event Untuk Menemisir Kemacitan Itu Bagaimana Caranya Pernah Ada Yang Bikin Event Itu Disembarkan Nanti Desainnya Dipakai Untuk Pemerintah Ada Kalau Memang Itu Bisa Menjadikan Perubahan Untuk Kota Bikin Buat Proposalnya Wih Padu Buat Proposalnya Ajukan Ke UPR Nanti UPR Ajukan Ke Dewan Nanti Semu Nanti Semu Nanti Sebenernya Ini Sekedar Untuk Buy Event Bukan Untuk Dibangun Bikin Buy Event Biar Mereka Mereka Mahasiswa Akademis Bisa Merekspresikan Selama Ini Mungkin Pemerintah Punya Tim Sendiri Untuk Itu Dengan Ada Event Itu Kan Kita Bisa Membantu Juga Ini Opsi Dari Kita Akademisi Kayak Gini Simulasi Gak Harus Dibangun Kita Bikin Simulasi Ini Bisa 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 Tidak Capek Bapak Pemerintah Kerja Dia Buat Riset Dia Punya Tim Dengan Event Dia Punya Riset Begini Nanti Bandingan Dengan Hasil Event Kampus Harus Berkomunikasi Dengan Pemerintah Daerah Iya Sering-sering Komunikasi Macam Mana Untuk Membuat Kota Menjadi Bagus Iya Guru Sementara Ini Kota Puntyan Ini Oke Oke Aku Bisa 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 Tertip Rapi Cantik Tertata Kalau Kita Masuk Kepuntyan Bawa Orang Luar Misalnya Tamu Dari Daerah Mana Pasti Mereka Kagum Kok Tertip Ya Disini Kok Enggak Kumu Ya Kalau Di Daerah Lain Mungkin Tidak Teratur Dimana Orang Berjual Sangat Tertip Rapi Cantik Betul Iya Itu Seri Pernah Guru Waktu Saya Kuliah Kadang Saya Sambil Bawa Tamu Orang Yang Belum Pernah Datang Ke Kalimantan Barat Perutama Di Pontianak Mereka Pasti Kalau Nengok Pontianak Kayak Tercengang Karena Bayangan Mereka Kalimantan Hutan Guru Rata Itu Saya Pernah Berapa kali Bawa Tamu Dari Blitar Dari Ini Datang Atau Mungkin Dari Makassar Yang Belum Pernah Datang Ke Kalbar Kalimantan Pasti Terkejut Dengan Pontianak Dia Melihat Pontianak Itu Hutan Dibayangannya Adalah Kalimantan Hutan Dan Jauh Tertinggal Dari Daerah Lain Nah Ketika Datang ke Pontianak Wow Cantik Dia melihat Transmat Gaya Mall Kok ada Transmat Disini Kayaknya Kita kurang Promosi Di kampung Sana Pontianak Itu Sangat Cantik Ketika Kita Membawa Tamu Ajak Dia Ke Sungai Kapuas Di Sore Hari Atau Di Malam Hari Bawa Ke Halun-halun Kapuas Waterfront Bawa Mereka Kagum Sekali Dan Lihat Sungainya Pas Waktu Aku Bawa Dari Medan Kagum Dia Kagum Sekali Bersih Aku Bawa Malam Jadi Bersih Iya Bener Aku Bawa Ke Beting View Yang Itu Guru Ke Beting Kraton Kraton Itu Waterfront Disitu Dia Melihat Kota Monde Cantik Terang Apalagi Footage Fotonya Kara Nyembatan Keren Keren Sangat Kagum Megah Mewah Pontianak Tempat Saya Tinggal Sini Pasti Betah Betah Guru Pasti Betah Karena Dia Melihat Situasinya Kotanya Damai Tenang Kemudian Penduduk Juga Tidak Terlalu Ramai Katanya Kan Terus Objek Wisata Juga Kita Mau Refreshing Jauh Jauh Di Pusat Kota Juga Ada Objek Wisata Yang Namanya Sungai Yang Besar Sungai Yang Besar Panjang Kemudian Selewat Kapal Kampal Besar Nah Itu Sebuah Kearifan Lokal Kita Yang Tidak Dimiliki Tempat Lain Kita Biasa Bahkan Kalau Tamu Besar Misalnya Saya Pernah Dulu Ada Bawa Tamu Dia Termasuk Tamu Yang Benar Benar Super Untuk Diundang Untuk Event Kita Kan Biasanya Diundang Dengan Tarian Dia Bingung Dengan Tarian Kita Ada Cidayu Ada Baju Cina Baju Dayak Melayu Herang Kalimantan Kulturnya Dayak Masalah Baju Cina Baju Dayak Melayu Jadi Mereka Bingung Kulturnya Seperti Apa Gue pernah Didapat Tamu Di luar Dan Nanya Begitu Ngapain Baju Kayak gini Terutama Untuk Warna Bahasa Melayu Kok Dekat Malaysia Katanya Melayu Kadar 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 Kalimantan Jauh Kok Bisa Dekat Malaysia Melayu Kita Dia Heranan Kalimantan 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 Barat Pontianak Itu kan Bahasanya Dekat Ke arah Malaysia Melayu Melanjung Ke arah Sumatera Nah itu Dia Berbeda Melayu Kita Dengan Kalimantan Tengah Selatan Bahkan Kulturnya Melayu Pontianak Ini Bahkan Presiden Datangnya Disambut Dengan Tarian Itu Tadi Itu Menjadi Bahan Berbincangan Kadang Sama Mereka Pontianak Ini Rupanya Cantik Katanya Hutannya Saya itu Pernah Bawa Tamu Lucunya Dia bertanya Mana Kebun Sawitnya Ada Teman Bertanya Dia bilang Lah Rumahmu Dari Rumah Ke Hutan Berapa Lama Terima Tamu Pasti Belum Pernah Kesini Belum Dari rumah Ke Hutan Sekitar Dua Jam Sampai Berarti Tidak 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 Agak Jauh Dikit Hutannya Padahal Di mana Hutan Yang ada Kebun Semak Semak Hutan Kan Harus Harus Nah Jalan Agak Masuk Jauh Kalau Memang Kalimantan Hutan Ya Memang Memangnya Gini Keluar Dari Bandara Memang Ada Hutan Dulu Kubur Raya Udah Agak Dekat Gaya Mulai Makin Nuju Ke Ayani Ternyata Kita Itu Tempatnya Naruto Kalimantan Tempat Filosofi Naruto Tempat Bukit Kelam Seperti Kalimantan Dikaitkan Dengan Film Naruto Kita Angampong Jangan Malu Mengakui Kalau kita Angampong Karena Kampung Ini Unik Daripada Kampung Kampung Tempat Orang Sana Kampung 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 Luar Biasa Luar Biasa Indah Rawat Jaga Berbuat Sesuatu Untuk Kampung Kampung Lebih Dikenal Dengan Cara Manfaatkan Apa Yang Bisa Kita Buat Dan Promosikan Ke Orang Lain Agar Mereka Bisa Mengetahui Kampung 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 Bisa Kita Dorong Kalau Ada Di Kampung Atau Di Pontian Jangan Malu Malu Buat Upload Di Story Atau Upload Di Youtube Atau Instagram Biar Kampung FVP Dan dikenal Ternyata Pontianak Seperti Ini Kenapa Kita Pakai Bahasa Melayu Untuk Kenalkan Kampung Kita Masa Kita Kalah Dengan Di Jawa Bahasa Jawa Kita Suka Ngomong Indonesia Jakarta Lu Gue N Bisa Kita Seperti ini Jakarta Melayu Bahasa Berbicara Jakarta Oke Mungkin Kan Nibokota Yang Jawa Mungkin Mungkin Menurut Sejawa Tapi Mereka Sangat Suka Berbicara Dengan Medok Dia Terus Ini Minang Minang Itu Pakai Bahasa Minang Guru Kita Pakai Bahasa Kita Malu Dengan Bahasa Kita Ini Yang Harus Kita Dorong Buat Kawan Kapan Content Creator Orang Akan Mencari Oh Kayak Gimana Si Bahasa Melayu Macam Inilah Dia Oke Kita Ternyata Sudah Ngomong Hampir 30 Menit Kita Ngomongin Dari Tentang Jembatan Event Jembatan Apa Jembatan Sekarang Untuk Malam Hari Ini Kita Masuk Kepada Hari Kedua Belas Mudah Mudah Kita Bisa Puasa Sampai Selesai Belian Sehat Dan Kita Tidak Tau Video Kapan Dia Update Pasti Secepat Sehat Panjang Umur Hanya Itu Sampai Terima kasih Dari Menonton Kalau Menonton Sampai Habis Itu Yang Harapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Warahmatullahi